Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Apakah ada yang... Pertanyaannya Untuk sécuritas ini akhirnya tidak bekerja, nah itu dia alasan keduanya, jadi kenapa ngambil yang All New Aerox yang versi Connected alasan ketiga, ini dia, warna, jadi kalau ini adalah warna-warna yang disediakan oleh Yamaha untuk versi All New Aerox yang Connected ini dia warnanya, ada 4 warna ya dan kebetulan saya itu suka warna yang glossy, ya glossy bukan matte ya, bukan dove ya, dan saya perhatikan hampir semua kawan-kawan yang sudah memodifikasi motornya, itu pasti ganti cat, ya kan, nah ganti catnya pun ya macam-macam ya, ada, pokoknya intinya lebih cat ini jadi glossy, jadi lebih lebih basah, jadi lebih wet gitu, lebih clink, lebih kinclong kayak gitu, nah, warna dove tuh nggak bisa gitu kan, nah itu dia alasannya kenapa, milih yang All New Aerox yang versi Connected, karena pilihan warna untuk, warna glossy nya, itu lebih banyak dibandingkan versi ABS, ABS cuma ada dua, silver sama, silver sama yang hitam dove ya, sedangkan kalau yang di connected, yang keliatan banget tuh merah, udah ada, terus ada yang warna, apa namanya, abu-abu gitu ya, abu-abu itu, terus sama satu lagi saya lupa warna apa itu, ya, jadi pilihan ada tiga, lumayan kan, gitu, jadi kalau misalnya ada duit, belum mau nge-chat, ya itu aja dulu, polisnya terus, satu lagi kasih wax, itu terus udah kinclong, udah keren gitu lah, ya, itu dia, tiga alasan kenapa harus membeli All New Aerox yang versi Connected, bukan yang ABS ya, nah, semoga kawan-kawan yang sempat bingung kemarin mau ngambil All New Aerox yang Connected apa yang ABS, nah sekarang sudah ada sedikit bayangan ya, mau ngambil yang mana, ya, oke, terima kasih sudah menonton video pendek ini, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe, dan ke 8 ribu, kita ketemu lagi nanti di video mendatang, terima kasih sudah menonton, have a next day, bye-bye, sub indo by broth3rmax